Jadi Allah itu bukan Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik, Allah itu nama kebesaran daripada Zednya, nama kebesaran Ismu Zed, dikatakan Allah, jadi makanya Lepas Allah dan Muhammad itu tidak pernah lho, lepas, dikoreksi diri sendiri kurangnya dimana, cari selamat masing-masing Karena suami tidak bisa mensahfati istri, istri tidak bisa mensahfati suami Tapi kalau anak sukses dalam belajar di perguruan, maka akan bisa mensahfati orang itu Karena di dalam diri anak terdapat sir rahasia Bapak dan Ibu, itu ialah otot tulang, urat, sum-sum, darah, dan daging, dan kulit Itulah dikatakan tujuh lapis bumi Makanya dibersihkan, tujuh lapis bumi dibersihkan, tujuh lapis langit dikembalikan Maka akan sampeilah kita Jangan menunggu sahpaat rosu Allah di akhirat Di sini pun kita sebagai umat yang mengaku sebenarnya umat akan mendapatkan sahpaat Apabila kita mencontoh Jundungan nabi besar kita secara utuh, secara konsisten Jangan pernah udah ngamping dengan keadaan kita Sudah dikatakan, kita dicoba itu sesuai dengan kemampuan kita Allah tidak mencoba Allah tidak menguji di luar batas kemampuan manusia Itu dirimannya Allah bukan kata-kata sayang Kenapa? Bapak ibu adik-adik tidak ada yang percaya Maka janganlah bingung Janganlah sedih Janganlah berputus asa Oke? Karena rasa kasih sayang Allah itu luas sebagai samudera Maka ya seperti itulah Kalau sudah tahu jadi diri Oke? Adam ini pada kesejatiannya ialah merupakan perpaduan Nur jundungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Yang kedua perpaduan dari si patungok Yang dikatakan Allah Allah Jadi Allah itu bukan Tuhan Bapak ibu adik-adik Allah itu nama kebesaran Daripada Sat-nya Nama kebesaran Ismu Sat Dikatakan Allah Jadi makanya Lepas Allah dan Muhammad itu tidak pernah lho Lepas Karena tanpa Muhammad Allah tidak terja Bisa baca Al-Quran tanpa ada yang baca Bisa memuji Allah tanpa ada yang memuji Dan bisa Makanya bergurau itu ada di dalam diri kita Kenapa kita masih sembrono hidup ini Mereka hati-hati Murid itu Berpaculah ke dalam Perguruan Ini lho Kenapa murid ini sibuk ke kanan ke kiri Tolong ke kanan ke kiri Malah katakan ke belakang Itu tidak ada acuarnya kok Murid harus Bisa Bisa Menghilangkan keakuannya Kalau kita merasa Masih punya Badat jasmani Tolong belajar lebih Giatlah Lagi Makanya sudah dikatakan Ini yang membentuk Allah Ya Yang masuk ini Perasa dari ayat Dan perasa dari ibu saja Yang ketiga siapa Muhammad dan Oh Oke Makanya ada kata-kata Apabila Anak Tidak bisa menjadi Anak yang soleh dan soleha Maka percuma dia membaca Yasin di kuburan Tahu rahasianya lah Bapak Eh Karena di dalam diri kita Terdapat Sir rahasia dari Ayah dan Ibu Ada di dalam diri Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu tidak menyelamatkan orang tua pun tidak akan se- Baca Yasin tapi kehakuan kita Masih Kukur Hianat Ingkar Kira-kira sampai tidak Berarti ucapan terjahir saja Hati munafik Bukan Yasinnya Tidak salah Tapi pribadinya yang tidak mengembalikan Bahwa Jafat itu Merupakan Haknya Allah Maka ikuti Allah Ada yang sepertengah hidup loh ya Ada yang sepertiga hidup kita Hidup adalah pilihan Pilih mana Selamatkah Atau sebaliknya Karena setiap hari Minta jalan ketunjuk Yang lurus Dikasih yang lurus masih belok Perguruan kan mengajarkan jati dirinya Bukan mengajarkan syariatnya Bagaimana orang bisa bersyariat dengan baik Kalau jati dirinya tidak paham Sholat Kuasa Zakat Nunekan Haji Masih mengajarkan dirinya yang beramal yang Akhirnya Minta Imbalang surga Maka amalan ini tidak Tidak memasukkan seseorang Kedalam Surganya Allah Tak halal Ikhlas Ikhlas itu apa Ya yang ibadah itu Zatullah Ya ibadah itu Yang Nur Pancaran dari Junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Maka Kalau Sudah Mengatakan takdir Kok masih agak diri Berarti Muna Muna Nur Muhammad Diri Batin Nur Muhammad Ini Tujuh sifat dikatakan Lafaznya Allah Berarti kita ini Dari cahaya Harus kembali Ke asal cahaya Bagaimana caranya Bisakah Seseorang Menuju ke matahari Tanpa melalui cahayanya Tidak bisa Seperti itulah Allah Seperti itulah juga Rasulullah Seperti api dengan Panasnya Maka Gerak segera Banyak Tafakur Kapan mau berhasil Belajar ilmu Di perkuruan Kalau dikasih ibu Masih semaunya Dikasih ilmu Masih semaunya Dikasih penglihatan Dikasih pendengaran Masih semaunya Pintar agama Pintar agama Tapi masih marah Pintar agama Masih Dengar 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 ini dikatakan apa? Marah yang berlanjut Dari hari ke hari Masih banyak kotoran Hati merupakan Insya Lihat Tak Kita Ini harus Diam Seperti ini Kita ini harus berkuasa Kalau sudah masuk perguruan Dan nyadiam tak pakuri Diri Sempurna di dalam diri Itulah tajari sifatnya Allah Kenapa tidak hati-hati Allah selalu melihat Allah selalu mendengar Tapi kita karena orang Dalam merasakan Kita seringnya merasa Merasa melihat, merasa mendengar Tapi tidak merasakan Bahwa kita melihat dengan sifat penglihatan Allah Ada waktu luang Tidak untuk ibadah Tidak untuk tamakur Pendengaran Diusi sedikit, marah-marah Diri kita zahir batin Merupakan wujud dari Sifatnya Allah Allah memang laysa Tapi bisa dilihat kenyataannya Kenyataannya yang mana Sifatnya itu yang ada di dalam diri Bapak ibu dan adik-adik Bapak ibu hati-adik merasa punya Badan jasmani Diingat-ingat, hati-hati Saya katakan Kalau merasa mempunyai Badan jasmani Itu nanti yang dibakar di api neraka Karena diakui Sudah sering dikatakan Para kekasih Allah Tidak mengakui Hidup di dunia ini Makanya enggak berani macam-macam Mayat itu diem aja Sifatnya mayat Tidak aneh-aneh Tidak aneh-aneh Tidak aneh-aneh Loh kita dikasih hidup Masa merawat Dikasih hidup Ingkar Eh, dikasih hidup Banyak ukur Tidak mengetahui Laholahnya dimana Loh Tanpa Allah Tanpa Rasulullah Kita enggak ada Loh itu loh Makanya di perguruan Diturunkan logo terbaru Inilah suri taulah Dan hidup kita Bagaimana kita bisa kembali Bercahaya Menjadi lah Fasmu Hamad Muhammad itu ialah Pancaran nur Daripada nabi kita Asal mula dari seluruh kejadian Gitu lho Kalau tidak bisa memancar Bagaimana bisa kembali Itu bertanggung jawaban kita Sama Allah SWT Makanya di akhirnya ditutup Sudah Pembicaraan kita Semuanya Bicara masing-masing Kenapa? Ya itulah Kebesaran Allah Yang akan menyatakan Kebohongan kita Ingkar Sampaihan itu lho Terlihat semua Seperti ini lho Masa enggak sadar-sadar Di depan seperti ini Tapi kan kita memegang teguh Allah kudu bekerti yang luhur Bagaimana murid-murid Dibimbing Dibimbing Diawasi Digembleng Untuk kembali Sabar diri Bahwa dia ialah Sahaya Sahaya itu tidak Bisa terkena kegelapan Bagaimana Mau sampai kepada Allah Ta'ala Jika di dalam hati Kita masih ada Kotoran Sudah sering saya katakan Murid jangan Tolak-tolak Kanan-kiri Apalagi ke belakang Fokus ke Perguruan Sifatnya yang mana Yang kurang Di alamahnya Amarahnya Subiahnya Atau mutmai Mutmainahnya Dikoreksi diri sendiri Kurangnya di mana Cari selamat masing-masing Karena suami Tidak bisa Mensahfati istri Istri tidak bisa Mensahfati Su Tapi kalau anak Sukses dalam Belajar di perguruan Maka akan Bisa Mensahfati Orang tuh Karena di dalam Diri anak Terdapat Sir rahasia Bapak dan ibu Itu ialah Otot tulang Murat Sung-sung Darah Dan daging Dan kulit Itulah dikatakan Tujuh lapis Bumi Makanya Dibersihkan Tujuh lapis Bumi Dibersihkan Tujuh lapis Langit Dikembalikan Maka Sampailah Kita Kita bukan Siapa-siapa Kita tidak Mempunyai Apa-apa Kita ini Wujud Daripada Kenyataan Sifatnya Allah Subhanahu Buat Allah Bapak ibu Pakai baju Dari mana Baju Beranya Dari Kapas Kapas dari Ke benang Benang ke kain Kain dibentuk Jadi Bajunya Kapasnya Allah Tala Tidak terlihat Tuan Mata Kalau Jangan Dicari Sifatnya Sudah Nyata Pajali Di setiap Keturunan Anak Cucu An Bapak Sifatnya Sifatnya Tidak Tidak Sifatnya Dari mana Tidak Dari mana Dari mana tosipatnya Dari mana